Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk saudara-saudara kami yang beragama Islam Dan salam sejahtera Untuk saudara-saudara kami Yang berbeda agama dengan kami Semoga kita sehat selalu Dan damai dalam toleransi Itu yang kita harapkan Nah ini kami berada di lokasi Sungai Batang Merau Jepatan penghubung Tanjung Komodi Berdiri ke sawah Sampai Kembali dan ini Geruhnya air dari Hulu atau pencerahan Bukas sisa-sisa Banjir Atau bukas hujan Sekitar Satu hari yang lalu Dan ini Jembatan Dunganya banyak sampah Harusnya Masyarakat Dan dipemandai oleh Kepala desa Dan Masyarakat adat Serta masyarakat Menversihkan Sampah-sampah yang menyangkut ini Karena Jika tidak Maka jembatan kita ini Oh buang sampah rupanya Nah ini sebetulnya Yang tidak boleh Jadi Oh Membersihkan Sampah-sampah yang ada Di bawah jembatan Agar jembatan ini Bertahan lama Dan berdaya guna Untuk masyarakat Nah ini kita lihat Fincir Fincir air Untuk menyeluruhkan Air Ke persawan mereka Mungkin Pada video-video sebelumnya Kilihatan Ada Bambu-bambu Ke arah Sawah Setelah jiri Kita coba turunkan Kita perlu Hati juga Turunkan Yang SJF C F2S Ini Karena Drone ini Kameranya Tidak bisa Sampai Ke bawah Betul Sehingga kita Tidak bisa Melihat Posisi Pasnya Kita dimana Kalau DJI Dengan Vini Itu bisa Sampai Turun Terus Ke bawah Kamera Sehingga Kita bisa Menikur Atau Kekirikan Kita Ada Tuhan Kalau tidak Ada Ada Pengalian Terima Sekali lagi Kemudian Masyarakat Kita Lagi Kita Sambil Merokok Kita Lihat Menurut Masyarakat Sungai Ini Sepertinya Sudah Mulai Dangkal Karena Lumpur Lumpur Yang Hanyut Dari Arah Hulu Itu Menebal Menebal Dan Semakin Menebal Sehingga Air Menaik Menaik Coba Kita Lihat Kita Bisa Melihat Sendiri Yang Di Yang Di Ujung Itu Padahal Itu Persawahan Masih Banjir Juga Heran Juga Kita Kenapa Ini Air Air Yang Melimpah Dari Sungai Ini Tidak Bisa Menggung Apakah Dikarenakan Proyek PLTA Ke Geri Menangan Hidup Itu Sudah Berlangsung Yang Lagi Membuat Cedap Kemudian Mengalihkan Saluran Air Ke Sisi Yang Sebelah Kiri Sebenarnya Sebelumnya Viral Masalah PLTA TNH Dengan Saluran Mengganti Sebelum Selesainya Proyek Tapi Setelah Selesainya Proyek Mungkin Akan Berbeda Kita Juga Akan Melihat Nah Ini Sawah Ini Sangat Sulit Untuk Kering Dalam Satu Tahun Ini Semenjak Proyek PLTA Mengedam Sungai Satu Satunya Sungai Dan Dan Ini Kalau Ini Salah Yang Duk Tengok Itu Yang Di Duk Sana Itu Penatakan Airnya Ada Luas Itu Danau Kerinci Jadi Danau Kerinci Ini Pintunya Hanya Satu Pintu Keluar Danau Itu Sungai Batam Berangin Jadi Ketika Ketika PLTA Membuat Koye Sungai Itu Jedab Tempat Penyelurannya Kecil Sebetulnya Besar Kalau kita Melihatnya Cuma Aneh Juga Kenapa Bisa Seperti Ini Kalau Di Wilayah Danau Danau Kerinci Dekat Jembatan Senggaran Agung Itu Apa Namanya Itu Sudah Mulai Mengenang Sampai Ke Tarutu Pulau Sangka Hingga Ke Atas Ketam Jadi Apakah Ada Kaitan Seperti Itu Melihat Setelah Selesaian Pembangunan Bisa Kembali Normal Jadi Pembangunan Tetap Harus Melanjutkan Karena Tidak Mungkin Kita Menyukikan Pembangunan Karena Kita Bangsa Indonesia Menyukai Pembangunan Cuma Perlu Alternatif Dan Solusi Itu Yang Perlu Kita Kecahkan Jembatan Pembangunan Sisi Kanan Sisi Kanan Tadi Pesawah Tidak Alam Pembangunan Yang Kesepuluh Air Dari Arah Hulu Ini Satu-satunya Mengalir Ke Danam Kering Ya Ini Dia Sungai Batang Merauk Dari Arah Mudik Maksudnya Arah Mudik Dari Danam Kering Kemudian Dari Arah Hilir Menuju Ke Arah GPLTA Sengah Batang Merangin Satu Duga Keluarannya Sebetulnya Hujan Sudah Jarang Terjadi Tapi Kenapa Bisa Bikin Sama-sama Kita Mencari Solusi Ini Kita Ngedron Tertanggal 14 Mei 2024 Di Bikin Tertanggal D Ca At Member ini udah mungkin Oh ya kekurangan daripada SJC ini SJC f22s enggak tahu yang lain juga seperti SJC f11s Pro kemudian SJC f11 itu ketika kita membelokkan itu itu suka ngejut-ngejut nah nah ini wajib-wajib kato kata orang kerinci itu ngejut-ngejut apa nah hidup cepat bergesernya apalagi kalau angin kencang hudu muter cepat betul karena apa bodinya diterpah angin motor ya ini nah itu ya yang diterpon sebelumnya ya beginilah kondisi persawahan di kawasan tanggung kok budi dan jembatan ini ini termasuk di jembatan yang tahan dulu ketawa-tawa tidak tahan tapi Insyaallah ya kalau tidak salah jembatannya udah hampir 10 tahun ini tahan ya ini kita terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe aparat-aparat desa kepala desa perintahkanlah anak buah kalian itu untuk subscribe karena kita tidak mencari dana desa untuk biaya ini kita positif tinggi saja kita kasih gratis kita maju bersama untuk mulai anda dan anda biar rata maju bersama kita mari selamat menikmati